Intro Beradar kabar di masyarakat bahwa Ento pedagang bakso diculik makhluk goib saat berjualan bakso di malam hari Kabar tersebut semakin kuat karena saat polisi mengeridiki kasus tersebut belum menemukan Ento Tapi pihak polisi menepis jika Ento diculik makhluk goib Nggak benar itu dia Ento, diculik atau dibawa makhluk halus Karena dari CCTV terlihat dia berjalan sendiri meninggalkan gerobak dagangannya tanpa ada orang lain Terannya Dari keterangan saksi-saksi di lokasi Ento setiap hari diketahui kerap pangkal atau berjualan di lokasi kejadian dan memiliki pelanggan tetap Memang setiap hari melintas di sana karena ada pelanggan tetapnya ada mes pekerja tambang batu baru di situ Jelas Ronnie Ento yang sempat hilang misterius akhirnya ditemukan warga Ia ditemukan dalam kondisi lingkung saat sedang berbaring di bawah pohon di jalan Kiai Haji Kapten Sujono Kelurahan Sumai Kapi Samarinda Ia sudah ketemu di bawah pohon sedang tiduran Jelaskan it reskrim posek sungai kunjang saat ditemui di ruangannya Rabu 17 November 2021 Ento ditemukan pada Rabu 17 November 2021 pukul 15.30 Witan dalam kondisi tidak stabil Lantaran tidak makan selama dua hari Ento kemudian dibawa ke rumah sakit Hermina Ento juga dibawa ke kantor posek untuk dipertemukan dengan keluarganya Ento juga di luarganya